Lebatnya curah hujan selama hampir 6 jam yang mengguyur kota Palangkaraya, selain merendam beberapa ruas jalan dan merendam puluhan rumah warga, juga berdampak terhadap perangkat milik PLN yang berada di kawasan Pasar Kahayan, di Jalan Cilikriwut, kilometer 1,5 Palangkaraya. Derasnya arus air yang mengalir di pengaringan atau kanal yang ada, membuat tembok pada kanal tersebut tergerus dan longsor. Sehingga dua tiang listrik yang menopang trapo tegangan tinggi ikut longsor dan hampir roboh. Selain itu, permukaan jalan yang terletak di atas jembatan penyeberangan juga mengalami pergeseran, hingga menimbulkan keretakan mencapai lebar 7 cm. Dan akibatnya arus lalu lintas sempat terganggu. Untuk memperbaiki tiang listrik yang hampir roboh tersebut, PLN Palangkaraya sudah menerjunkan tim lapangannya. Karena pada posisi semula tidak memungkinkan lagi untuk mendirikan tiang listrik penopang trapo tegangan tinggi, pihak PLN akan mendirikan tiang listrik tersebut pada tempat yang baru. Terkait perbaikan ini, pihak PLN memprediksikan akan mampu menyelesaikan gangguan yang ada selama satu hari kerja. Karena cuaca hujan tadi malam, sehingga mengalami tiang untuk suplei antara timur dan barat itu terganggu. Tapi untuk penanggulangan sementara, kita melakukan manuper, jadi ada sebagian memang ada yang padam. Itu adalah wilayah barat. Saluran ini adalah menghubungkan ada PLN Palangka Timur dan PLN Palangka Barat untuk monitoring pemakaiannya. Sementara itu, terkait longsornya tembok pada kanal dan retaknya jembatan yang terletak di Jalan Cilik Riwut ini, pihak pekerjaan umum dan Bina Marga Kota Palangkaraya belum bisa memastikan penyebab pastinya. Akibat longsornya dua tiang listrik yang merupakan tiang listrik monitoring pemakaian wilayah barat mengakibatkan arus listrik arah kota Kasongan untuk sementara dipadamkan.